Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Adri Adi hari ini kita akan Rehouse dua ekor taratura yang pertama adalah brakypelma emedia dan gramostola fullcrips keduanya adalah female ya brakypelma emedia akan kita pilih ke enclosure baru dan enclosure yang ditempati brakypelma emedia akan ditempati oleh gramostola fullcrips ini ini adalah enclosure yang kita beli ini adalah kandang hamster kandang gula pura ya bisa juga kita gunakan sebagai alternatif dari kandang teratula memang karena seperti ini cepat kering ke mobilnya karena banyak ventilasinya tapi tak mengapa karena kita misting tiga hari sekali agar kelembapan dari kokopitnya terjaga baiklah kita taruh kokopitnya ini kokopit yang sudah kita kasih air nanti akan kita kasih air lagi agar kelembapan yang terjaga ya agar kokopit tidak rusak dan tidak berjamur kokopit juga tidak perlu terlalu basah atau terlalu bece karena akan menang jamur ini kita taruh kayu ya supaya bercantik kalau kita taruh kayu seperti ini apalagi kayu alami kita harus rajin untuk membersihkan kandangnya karena akan mudah tumbuh jamur atau kutu Oke langsung saja kita pindahin brakypelma emedia ke tempat-tempat yang baru sebenarnya tempat yang lama ini masih cukup luas yang tuh berakip elma emedia saya tapi tampaknya saya harus memindahkannya karena berakip gramostola fullcrips itu tempatnya terlalu sempit jadi kita pindahin ke tempat brakypelma emedia oke mudah sekali untuk tarantula newworld rehouse-nya sangat mudah ya beda dengan tarantula dari jenis outward karena laju larinya laju oke waterdisknya kita pindahin kalau gramostola fullcrips sepertinya tidak butuh waterdisk ya karena dia akan menimbun waterdisknya cukup kita membasahin aja kokopitnya separoh karena gramostola fullcrips ini lebih cenduk ke kokopit yang agak kering ya oke kita pindahin saja gramostola fullcrips kita oke mantap tidak terlalu rewel ya memindahkan tarantula dari jenis jenis newworld karena larinya yang slow oke mantap kita tutup jangan lupa kita pindahin stikernya stiker ID nya jadi untuk gramostola fullcrips sebelum kita bikin nanti kita print oke kita tempel disini agar orang-orang yang melihat juga belajar nama-namanya dan asal si tarantula oke mungkin itu saja video kita kali ini tetap dukung atau support video ini dengan cara subscribe dan di like ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati